Meramu Harmoni Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat Sumba Timur Sumba Timur kian dilirik oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara, sebagai salah satu destinasi yang harus dikunjungi ketika mengambil waktu liburan. Alam yang indah dengan bentangan sabana yang menawan, ragam pantai eksotis, dan air terjun yang memikat merupakan daya tarik, tak hanya itu, hasil kerajinan budaya seperti ragam tenunan juga menjadi modal untuk mengembangkan pariwisata ke depan. Laksana masakan, semua potensi tersebut harus diramu dengan baik sehingga terciptalah cita rasa nikmat bagi wisatawan yang datang. Anugerah dan modal yang dimiliki Sumba Timur untuk mengembangkan sektor pariwisata terus dikembangkan, predikat sebagai surga yang jatuh ke bumi, terus dirawat dan dibenahi, berbagai potensi yang ada digarap dengan baik, sementara potensi-potensi baru terus diidentifikasi dan diupayakan untuk ditemukan. Pertama harus kita sadari Sumba ini semuanya menarik, dan kalau bicara pariwisata semua harus menarik untuk dilihat dan bisa dinikmati, kita bisa lihat gunung, pantai, peternakan, pertanian, ujar Bupati Sumba Timur. Pengembangan pariwisata di Sumba Timur harus memiliki konsep yang jelas. Pemkap Sumba Timur sedang membangun konsep pariwisata berbasis komunitas untuk dijalankan di Sumba Timur. Melalui konsep ini, masyarakat diajak dan diberdayakan untuk terlibat aktif sebagai pelaku usaha pariwisata. Pariwisata Sumba Timur dicita-citakan sebagai kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, harus ada ekosistem pariwisata yang baik. Dengan demikian, wisatawan yang datang dapat menikmati paket lengkap tidak saja menikmati keindahan alam Sumba Timur, melainkan juga dapat menikmati geliat budaya dan denyut pergerakan masyarakat di tiap kunjungan. Karena itu, kreativitas dan inisiatif masyarakat juga dibutuhkan. Sebagai dukungan terhadap berbagai program maupun kebijakan pemerintah terkait pengembangan pariwisata, kolaborasi pemerintah dan masyarakat sudah mulai terlihat, misalnya lewat berbagai upaya menjepercantik destinasi wisata, meskipun dalam keterbatasan upaya-upaya membuat Sumba Timur makin menarik tidak pernah berhenti, perlahan tapi pasti destinasi-destinasi wisata di Sumba kian apik dan menarik. Yang dulu gersang bisa dijadikan sesuatu yang mampu untuk menjadi daya tarik bagi masyarakat. Ujar Bupati Sumba Timur, harmoni memang merupakan tema besar yang terus dikejar sebagai bagian dari mimpi besar Sumba Timur, yakni sejahtera, harmoni dan tertib yang disingkat sehati. Tak hanya itu, harmoni juga menjadi modal sosial yang penting dalam mengembangkan daerah, masyarakat Sumba Timur yang terdiri dari berbagai latar belakang merupakan wujud dari realitas bangsa Indonesia yang beragam, karena itulah, kehidupan masyarakat yang penuh harmoni menjadi hal penting yang harus terus dirawat dan dijaga, sebagai salah satu modal membangun Sumba Timur. Indonesia Mini ada di Sumba Timur ini, Ujar Bupati Sumba Timur, upaya menjadikan Sumba Timur sebagai daerah yang menarik dan nyaman dihuni merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, upaya itu harus dimulai dari komunitas masyarakat yang paling kecil, yakni rumah atau keluarga Pemkap Sumba Timur telah mencanangkan program Wai Ngapu Berhias. Berhias sendiri merupakan akronim dari Bersih, Hijau, dan Asri. Tiga hal tersebut mendapat perhatian penting, karena merupakan impian siapa saja dalam hidupnya, termasuk dalam hidup di tengah masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Bersih Hijau dan Asri, tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan suasana Bersih Hijau Asri enak dipandang, Ujar Bupati Sumba Timur, Sumba Timur harus berlangkah maju. Salah satu bagian dari program Wai Ngapu Berhias, yakni mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan gerakan penghijauan, dengan tagline One Man One Tree, diharapkan lambat laun kesadaran masyarakat untuk menciptakan Sumba Timur yang hijau asri dan nyaman dapat tumbuh, langkah tersebut kemudian akan menjadi sebuah gerakan lebih besar, gerakan seluruh komunitas masyarakat, dengan demikian dampaknya juga akan semakin besar pula. One Community One Forest, satu komunitas satu hutan kecil, atau One Village One Forest, ulas Bupati Sumba Timur, dengan hadirnya Sumba Timur sebagai daerah yang bersih, hijau, lagi asri diharapkan daya tarik Sumba Timur akan semakin besar, hal ini akan mendukung keindahan alam yang telah ada, jika sudah demikian, tentu wisatawan akan datang dan membanjiri Sumba Timur, kalau bersih hijau dan asri, semua orang akan datang untuk menikmati, tandas Bupati Sumba Timur. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!